kalau lu Tuhan lu tuh nggak kelihatan kalau gue kelihatan kalau Yesus Tuhan lu bisa bilang Yesus Tuhan tuh kenapa karena dia kan nggak punya Bapak langsung jadi nggak ada gitu terus temen aku bilang gini temen gue bilang gini lah berarti Nabi Adam juga Tuhan dong dia nggak punya Bapak nggak punya ibu kalau Islam kan kayaknya ninggalnya serem banget sih Oke pakai kurungan gitu kan kalau kalau Kristen kan keren gitu di make up dilapihin tapi ternyata pas tahu Yesus juga dikavanin kok gue dipertiin ya Kenapa nggak berhijab Iya iya kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan tuh muncul di komentar gitu ya karena belum ada orang berhijab yang menunjukkan kalau lu ngerangkul gua nggak ada di saat lu lagi titik terendah iya Hai bahkan orang Islam yang nolong juga nggak berhijab belum berhijab tapi dia nolong Selamat datang di Rukun Podcast Assalamualaikum Kak Astri Waalaikumsalam Masya Allah tapi izin mohon maaf ya mohon maaf banget telat gua nya nggak apa-apa tadi tuh macetnya tapi nggak bisa ya kalau Jakarta dengan alasan macet ya nggak apa-apa sih telat juga orang lagi nyantai juga Asyik ngomong-ngomongan di depan rumah nih maksudnya rumahnya kagak dateng kan gitu nah ini buat sahabat Rukun nih Kak Astrid itu seorang mu'alaf di tahun berapa Kak tahun 2014 akhir ya tahun 2014 akhir lumayan ya ada sekitar enam tujuh tahunan ya lapan tahun malah ya lapan Wah luar biasa Nah boleh nggak nih diceritain nih Kak Astrid lu itu kenal Islam sehingga akhirnya hijrah tuh backgroundnya gimana sih ceritanya backgroundnya bisa mengenal Islam sehingga akhirnya mau menjadi seorang mu'alaf jadi mu'alaf jadi dulu tuh kan lagi kuliah terus tahun 2014 kuliah lah tuh terus lagi mau curhat nih sama teman kata temen gini lu punya Tuhan curhat aja sama Tuhan lo Oke terus eh gue bilang gini kok sombong banget orang mau curhat dimana suruh curhat sama Tuhan karena ciptaan Tuhan boleh dong curhat sama ciptaan Tuhan gitu kan ya enggak kalau misalnya mau curhat ke Tuhan lu aja biar lu lebih tenang katanya gitu kalau Tuhan lu nggak bisa bikin lu tenang berarti yaitu bukan Tuhan ketemu gitu langsung Wow temen deket sih itu ya masih ya temen deket ngomongin nyablak banget ya terus-terus kata aku iya juga ya emang gua nggak tenang sih gitu ya udah terus akhirnya nyari-nyari nyari-nyari kata dia gini kalau ada masalah tuh baca kitab baca kitab lu bisa baca kita kita tapi bisa dibaca enggak katanya gitu kan bisa ya kalau baca kitab baca aja gitu pasti nanti ada tulisan Tuhan lu bilang gini Allah itu Esa bukan ada tiga hahaha kayaknya dia emang mau mojokin banget oke 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 mau mojokin kalau terjadi di pertemanan-pertemanan biasa kayak bercanda-bercanda ada yang itu yang kurang menjurus ya menjurus ya udah akhirnya aku baca tuh terus aku baca Iya ada di kitab aku tuh Allah itu Esa jadi gini-gini gini banyaklah ayat-ayat yang mendukung kebenaran yang dia omongin gitu kan Oh iya bener juga terus aku mikir gini awan lagi ada masalah rumah tangga saat itu kok gua udah banyak masalah semakin gua bener kok gua kayak nggak dapet keadilan ya yang nolongin gua siapa ya orang tua gua nggak bisa ada sih tapi nggak nolong gitu kan terus kalau minta tolong sama Tuhan juga ya nggak secepet yang kita mau kita harus minta tolong sama orang nih gitu kan nah terus yang temen-temen aku yang ngomong itu tuh mereka tuh kayaknya santai-santai aja gitu mereka ngaji terus santai mau punya duit nggak punya duit diledek orang gua nggak harus dipandang orang dari penampilan gua status gua apa gitu kan terus kok kayaknya mereka tuh siakin banget ya metuhannya abis gitu kan terus nggak mikirin status sosial kalau gue dulu kan selalu diajarin kita terus keren kita tuh harus ini harus itu itu emang mendukung banget sih mendukung mendukung emang harus itu penampilan terus nomor satu juga cuman maksudnya perasaan tuh enggak enggak harus enggak kadang kalau kita lagi kacau mana bisa sih penampilan bener gitu kan ya udah terus udah kayak gitu mempelajari dulu kitab sendiri kitab sendiri mempelajari dulu selama 6 bulan 6 bulan itu jadi pas masuk Islam tuh udah udah sebelumnya tuh udah 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 kepo-kepo gitu kan 6 bulan pelajarin dari Alkitab terus tiba-tiba di bangku kuliah di kelas ada kayak perinan Oke surat al-isro yang Nabi Isa tuh bukan Tuhan gitu-gitu dari temen tuh berarti ya enggak tiba-tiba kan kita kuliah bebas duduk dimana iya iya terus tulisan gitu ini apa kayak perinan gitu loh satu bindle gitu apaan sih buang aja gitu kita masih masih Kristen gitu udah terus tiba-tiba pas lagi Natal tuh kan suasana mau Natal tuh tiba-tiba tuh pas lagi ini pohon Natal nih ada suara ajan Tuhan itu itu satu sembahlah Allah gitu apaan sih gitu kan gue kayak dihantuin ini dihantuin nama itu menyebut hidayah sih Iya menyebut hidayah terus ya udah akhirnya aku minta tunjuk kalau emang benar Tuhan itu bukan Tuhan aku yang itu tolong deh kasih tunjuk apa kayak gitu nah terus nih sih kedengerannya kayak kayak apa sih lu gitu kan nggak jelas Hai itu ada lafaz Allah itu loh dulu kan masih adalah piasa tuh disitu ada lafaz Allah sekali terus didep di atas jembatan mitra kemayoran Oke ada lafaz Allah juga awan-awan Oke padahal kan enggak tahu enggak tahu lafaz Allah gimana cuman kok gue tahu yaitu lafaz Allah walaupun enggak pernah mempelajari itu lafaz Allah gitu terus itu satu petunjuknya mungkin kata orang biasa aja kali lafaz Allah sering itu as kebetulan ya menurut lu kebetulan menurut gua itu petunjuk karena beda-beda karena gua udah doa udah minta itu terus petunjuk Oh ya nanya ke Ustadz juga udah nanya sama Ustadz kan kata temen-temen kuliah bilang gini Hai coba deh lu ke Sunda Kelapa kalau lu kurang yakin lu ikut kajian Kristologi Oke sudah Ustadz Kainama waktu itu Ustadz Kainama ikut kajian Kristologi segala macam ada pelajaran Hindu Buddha apalah disitu Kristen terus ikut ternyata nih ayat-ayatnya ditunjukin semua Oh iya ya bener ya ya udah akhirnya ya udah aku putusin buat Oh iya belum aku bilang gini sama temen aku nih Yesus tuh Tuhan jadi kalau kalau lu Tuhan lu tuh nggak kelihatan kalau gue kelihatan kalau Yesus Tuhan lu bisa bilang Yesus Tuhan tuh kenapa karena dia kan nggak punya Bapak langsung jireng ada gitu terus temen aku bilang gini temen gue bilang gini lah berarti Nabi Adam juga Tuhan dong dia nggak punya Bapak nggak punya Ibu logikanya ya logika ya juga ya berarti Nabi Adam juga Tuhan dong ya emang emang baru sadar gitu kok gitu ya bener ya berarti gue selama ini nggak ngepius Tuhan enggak punya Bapak langsung di jreng roh kudus kok Nabi Adam juga berarti lebih kudus lagi dong kan ditiupin roh juga tipin roh juga nggak diibu juga mau ngadu apa ya udah akhirnya mutusin karena ngeliat awan itu wah ini Tuhan memberi reaksi nih ya kasih petunjuk banget nih gitu ya memberi reaksi dikasih petunjuk banget nih kayaknya udah coba masuk tuh belum tahu Nabi Muhammad belum tahu apa-apa sama sekali enggak cuman yang penting menelitinya tuh Yesus Tuhan apa bukan kalau itu doang triggernya awalnya triggernya awalnya itu Yesus Tuhan apa bukan Oh berarti bukan terus Yesus pasti salib juga banyaklah ayat-ayat itu kalau diomongin panjang banyak ayat-ayat kayak Yesus bilang jangan sembah aku sembah lah bapakku jangan aku tuh nggak bisa menurunin apa peraturan apapun aku cuman ikutin peraturan itu doang gitu loh kalau debati eh apa kalau bedah kitab ini sama Ustadz kayak nama lah itu ya bukan urusan aku ya 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 aku sebagai umat Kristen Oh iya bener terus yang bikin aku masuk Islam aku mikir kalau disangkan peraturannya jelas kalau lu nggak dikasih nafkah lebih bisa cabut jadi jadi istri bisa cerai cerai kalau di Kristen enggak ada di persatukan itu ya tahan aja tapi ngapain kalau misalnya udah bertahan tapi malah enggak bahagia gitu misal di Islam poligami gitu kalau bukan ya gimana gue sejauh poligami daripada diseringkuh iya 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 mungkin orang bilang wah lu mana mau sih punya suami di poligami karena gue udah pernah menikah ini udah ngerasain gimana orang menikah tuh gimana lika-likunya lika-likunya gimana karena emang udah Allah ngasih aturan itu tuh udah diatur kita tuh enggak tahu Islam tuh udah ngatur banget secara psikologinya ada buat perasaan biologi kebutuhan biologis ada matematika untung rugi di sedekah ada fisika juga ada pokoknya semuanya ada di situ lu pikir nih kayaknya lengkap banget ya ini harus masuk maksudnya terus ini yang paling-paling mungkin receh ya buat orang dulu kan gue kalau ke gereja itu pakaiannya Oh seksi menarik suka berantem ini enggak usah munafik ya suka berantem sama pasangan kan kita kalau ke gereja boleh pasangan dong iya lu ngeliatin cewek itu ya oke 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 bener dong aku bandingin ini maaf aja ya ini kan pengalaman pribadi-pribadi bukannya semuanya harus setuju ya aku bandingin nih kalau umat ini kayaknya begini aku begini ini begini yang bener yang mana sih Oke itu juga jadi pertanyaan-pertanyaan terus aku pikir kalau di islam tuh semuanya ketutup secara biologis kebutuhan manusia itu mencegah orang jadi ngeliat males gue ngeliat lo ketutup ya dong nggak usah munafik ya kan terus kayaknya ini bener tapi biarawati juga ketutup-tutup kenapa lo nggak Katolik aja ya kalau biarawati nggak boleh nikah sedangkan secara biologis itu butuh bernikah ya gitu jadi Hai aku pikir gua pikir itu Hai Islam harus gue pilih Oke itu berapa lama proses berpikir membandingkan mengoreksi atau keko ini pilihnya sampai sekarang sampai sekarang prosesnya sampai sekarang eh pasti hadatnya itu pas mikir kalau bukan Tuhan langsung secara keyakinan ketuhanannya dulu nih gitu karena hebat banget kalau orang masuk Islam udah tahu tentang Islam semuanya iyalah apalagi bener-bener kayak baru lahir bener-bener nggak tahu apa-apa hebat banget orang masuk Islam terus udah yakin lu tuh Allah Tuhan gue lu tuh Nabi Muhammad semuanya nggak mungkin orang masuk Islam tuh pasti ada dorongan atau ada apa baru tahu baru nanti dia belajar pas dia udah masuk Islam berde belajar nah saat belajar itu yang paling menentukan dia yakin sama Islam atau enggak apalagi kalau dari banyak orang-orang Islamnya bantuin dia enggak kalau misalnya yang bantuin Kristen bisa jadi dia balik lagi balik lagi atau yang bantuin dia orang Buddha Hindu bisa jadi dia balik lagi bisa pindah dan pribadi sendiri tuh gue pribadi sendiri yang banyak bantu gitu ya Kristen ya ya non-non Islam tapi gue pikir karena alasan gue tadi itu pakaian beribadah aturan-aturannya jadi gue tetap ke diislam tuh gara-gara itu bukan karena ada yang ngarik gua bagaimana nggak ada gua suami nggak ada Hai nih temen juga apa namanya baru ketemu gitu karena itu praktekin yang ustaz suruh juga coba deh lu baca ini nanti lu dapet teman coba udah baca ini dapet keluarga dulu gua baca apa nggak ada yang gua baca gua harus curhat sama orang gua harus punya duit baru rasa hidup sekarang gua nggak nggak punya duit nggak ada temen yang dukung gua gua punya pegangan gua harus sholat gua harus ini oh ternyata ada orang yang bisa bahagia tanpa itu semua berarti gua juga bisa dong nggak mungkin kita bisa bertahan sama sesuatu tapi nggak ada yang yang ngerangkul kita tuh nggak mungkin Hai dengan kita nyaman di satu kita nyaman sama yang kita pilih tapi enggak ada temennya nggak mungkin kita sendiri nggak bisa kuat gitu untuk istiqomah ya kayak gitu terus sebenarnya enggak ada yang aneh sih Kak untuk menjemput Hidayah lu percaya enggak ada yang nonton video sinetron azab lu tahu kan di salah satu stasiun TV azab yang bisa pocongnya itu muter-muter di tempat semen segala macam ada ya lu mu'alaf disitu kita pernah ketemu walaupun belum podcast ya sama sahabat lukun kita belum ada tapi kita pernah ketemu dan dia posisi beliau itu di Jogja sekarang tapi menjemput hidayah itu gara-gara nonton film azab kenapa iya mungkin kadang melihat kok Islam tuh begini ya akhirnya cari tahu nah kek aset aja tuh cari tahu cari tahu cari tahu akhirnya dia punya menjemput Hidayah jadi seorang mu'ala ada aja ada gara-gara denger azan denger azan berapa kali segala macam kok nyaman ada yang menemukan karena kedamaiannya emang macam dah iya macam-macam ada mau nyerang Islam mbak kan Oh dia udah belajar kita itu ada podcastnya kita tuh cari telah kekurangan segala macam ya tahu akhirnya wala jadi enggak setiap orang menjemput hidayah itu pasti beda-beda sih Kak jadi ke aset enggak perlu gue aneh ya enggak 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 ada sama sekali karena prosesnya beda-beda banget itu enggak ngerasa aneh cuman mungkin enggak kayak pada umumnya kisah pengalaman itu beda gitu kayak dulu ngeliat Islam tuh serem justru ngeliat pocong itu dulu takut maksudnya ngeliat Islam serbuk gimana lu kan tinggal di mayoritas nih ya mayoritas muslim muslim Indonesia apa yang lu lihat Islam dulu teman gimana bisa dulu serem nggak keren pokoknya gitu-gitu kenapa is serem jelek tapi kalau kalau islam kan kayaknya serem banget sih Oke pakai kurungan gitu gitu kalau Kristen kan keren gitu di makeup dirapihin tapi ternyata pas tahu Yesus juga dikavanin kok gue di petiin ya gitu jadi lebih kayaknya lebih cocok deh ajarah Yesus tuh kayaknya lebih ke islam ya 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 bukannya ke Kristen terus Nabi Musa masuk ke gereja tuh baik Allah itu kan baik Allah kalau di Kristen ya lepas sepatu kok gue ke gereja gue pakai sepatu tinggi ya kayak hal-hal kayak gitu juga sangat itu ya sangat berpengaruh terus dibilang suruh pakai tutup tudung kepala ya walaupun sekarang gua nggak pakai apa namanya ya kayak gitu-gitu tuh banyak yang orang-orang zaman dulu tuh lakuin kayak Islam gitu kok kita malah pakai sepatu nggak wudhu dulu berarti tuh lu tipikalnya logis banget ya membandingkannya ya bener-bener dengan apa yang lu lihat lu coba bandingin itu kok nekses nggak sih logik nggak sih gitu ya iyalah nah coba ini sekiranya mengkonfirmasi ya pasti ada pertanyaan tadi kalau masalah kenapa sih kakaknya kastriku nggak mau benja bisa kan ada aja di video kan walaupun kita sangat-sangat welcome karena rukun itu hijrah seseorang itu kan berbeda-beda ya dan tidak boleh dipaksakan dan proses hidup orang itu itu beda-beda nah kalau menurut kak aset sendiri seperti apa Hai kenapa nggak berhijab Iya iya kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan tuh muncul di komentar gitu karena Hai lingkungan alasan banget ya karena lingkungan pribadi orang beda-beda dan kemasalah orang juga beda-beda kan jujur aja karena belum pernah ada orang berhijab yang nolong gue sih Oke dalam perjalanan hidup dalam perjalanan hidup sedih itu jadinya iya karena belum ada orang berhijab yang menunjukkan kalau lu ngerangkul gua nggak ada di saat lu lagi titik terendah iya Hai bahkan orang Islam yang nolong juga nggak berhijab belum berhijab tapi dia nolong gitu Hai gitu sih karena lu ngerasa bahwa saya Islam itu bukan soal identitas lihat dari luksnya aja gitu kan enggak enggak banyak-banyak hal juga bukan bilang lu berhijab belum itu bagus enggak cuman eh apa sih namanya Hai eh jadi gini loh jangan sampai lu nggak berhijab terus lu jadi kayak takut sama Islam Oke jadi kayak iya gua nggak pantas dia masuk Islam gitu kan karena gua ngelihat Islam kerennya juga dari samislam orang luar negeri juga gue nggak berhijab yang mereka tuh kayak mereka Islam tapi mereka nggak yang gitu-gitu banget ya walaupun emang harus berhijab ya bukannya nggak berhijab harus berhijab orang tadi kan berbeda-beda ya ngeliat Islam tuh keren ya di luar negeri sam juga keren loh gitu enggak jadi Terima kasih. 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 Terima kasih.